Bayangkan Bapak Ibu, orang benar saja hampir tidak selamat. Bagaimana dengan hidup orang fasik? Oleh sebab itu, saya mau sampaikan kepada kita semua. Selagi masih ada kesempatan, kita harus memperbaiki hidup kita. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Baik puji Tuhan, Shalom. Pada saat ini saya bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita karena kita boleh ada dalam keadaan yang sehat, kita semua ada dalam keadaan yang baik. Nah, oleh sebab itu pada hari ini, saya akan bicara tentang dikumpulkan untuk dipisahkan. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa ketika penghakiman datang, maka kita semua akan dikumpulkan menjadi satu, lalu akan dipisahkan. Mana yang setia dan mana yang tidak setia. Oleh sebab itu, pada hari ini, mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Injil Matius. Kita buka dalam Injil Matius, pasal 13, ayat yang ke-47 sampai yang ke-50. Dan tolong multimedia bisa dibantu. Injil Matius pasal 13, ayat 47 sampai yang ke-50. Dan kita baca sama-sama. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka, dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika nelayan memasang pukat, lalu pukat itu sudah penuh, lalu sesuai dengan jamnya untuk ditarik, maka pukat itu ditarik, dan para nelayan itu akan memisahkan mana ikan yang baik, dan mana ikan yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, perlu saya kasih tahu buat kita semua, bahwa ketika pukat dipasang, maka akan mendapatkan berbagai macam jenis ikan. Ada ikan merah, ada ikan putih, ada ikan otek, ada ikan buntal. Pokoknya, ada ikan yang bagus, dan ada ikan yang tidak bagus. Nah, oleh sebab itu, pada saat ini, saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa ketika penghakiman datang, maka kita semua akan dikumpulkan, dan akan dipisahkan. Ikan yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu, atau ke dalam peti es, sedangkan ikan yang tidak baik akan dibuang, Bapak Ibu. Demikian juga dengan kehidupan kita, ketika kita dikumpulkan oleh Tuhan, lalu kita berada di dalam penghakiman, lalu ketika kita setia, kita taat, kita hidup benar, kita hidup saleh, dan kita akan dipisahkan, lalu kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, sedangkan orang yang tidak taat, orang yang tidak setia, itu juga akan dikumpulkan menjadi satu, bersama dengan Iblis, di dalam siksaan yang kekal. Kita baca ayat yang selanjutnya. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar. Jadi jangan dibalik, malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang-orang benar. Bukan orang-orang benar dipisahkan dari orang-orang jahat, tetapi orang-orang jahat, akan dipisahkan dari orang-orang benar. Kita baca pada ayat yang selanjutnya lagi. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, jemaat Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua pada saat siang hari ini, saya mau bilang, bahwa penghukuman kekal itu nyata. Bahwa siksaan kekal itu nyata. Bahwa apa yang Tuhan janjikan itu terjadi, Bapak Ibu, akan ada yang namanya pemisahan kekal, Bapak Ibu. Sebab itu pada saat siang hari ini, saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa di dalam kehidupan kita, sebelum Tuhan datang, kita harus benar-benar hidup saleh. Amin. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita semua pada saat ini, bahwa akan ada pemisahan. Dan saya teringat dengan sebuah lagu, pada waktu saya masih kecil, lagunya tentang perceraian. Dan lagu ini, seperti ini. Lalu pada kalimat selanjutnya dikatakan, suami dan istri tercerai, anak dan ibu tercerai, perceraian selamanya, waktu Tuhan menghukum dunia. Kalau Tuhan menghukum dunia, maka akan ada perpisahan selamanya, perceraian selamanya. Keselamatan itu masing-masing, Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau katakan, keselamatan itu masing-masing. Suami tidak bisa menyelamatkan istri, istri tidak bisa menyelamatkan suami, orang tua tidak bisa menyelamatkan anak-anak. Tetapi, kita bisa menyelamatkan diri kita. Yaitu apa? Dengan kita percaya kepada Tuhan. Karena keselamatan itu bukan rombongan, Bapak Ibu. Tapi keselamatan itu masing-masing. Karena kita akan berada di dalam takta pengadilan Tuhan. Suka tidak suka. Karena Alkitab juga berkata, bukan orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa suatu kelak, kita akan dikumpulkan, dan akan dipisahkan. Oleh sebab itu, saya mau beritahu kepada kita semua pada saat siang hari ini. Kita harus hidup benar. Kita harus hidup suci di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jika orang benar hampir-hampir tidak selamat, bagaimana dengan hidup orang fasik? Bayangkan Bapak Ibu, orang benar saja hampir tidak selamat. Bagaimana dengan hidup orang fasik? Oleh sebab itu, saya mau sampaikan kepada kita semua, selagi masih ada kesempatan, kita harus memperbaiki hidup kita. Kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Sebelum Tuhan melakukan pemisahan, atau Tuhan melakukan penyortiran, berarti antara orang percaya dan orang yang tidak percaya, masih bercampur menjadi satu. Tapi kelak, akan dipisahkan. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang tidak benar, akan dipisahkan. Oleh sebab itu, Jemaat Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa dalam proses penyeleksian ini, hanya Tuhan yang tahu persis, mana yang baik, dan mana yang jahat. Hanya Tuhan yang tahu persis, mana yang baik, mana yang jahat. Karena Alkitab berkata, bukan orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. hanya Tuhan yang tahu, di dalam gereja, taat, setia, rajin, tapi begitu di luar, kehidupannya, bagaikan penjahat. di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, mereka berdoa dengan hebatnya, tetapi ketika di luar, tidaklah sebanding, dengan apa yang diucapkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya mau katakan, bahwa dalam proses ini, hanya Tuhan yang tahu. Kita bisa berkata, saya baik, saya rajin ke gereja, saya rajin berikan perpuluhan, saya rajin berikan persembahan, saya rajin berikan persembahan diakonia, tapi saya mau bilang, hanya Tuhan yang tahu persis. Jikalau orang benar, hampir-hampir tidak selamat, bagaimana dengan orang fasik? Oleh sebab itu, bagaimana kita harus hidup kudus, di hadapan Tuhan. Amin. Dan pada saat siang hari ini, Bapak Ibu, saya mau sampaikan, dari pembacaan tentang pukat ini, apa yang dapat kita pelajari. Yang pertama, ada perpisahan untuk selamanya. Akan ada perpisahan sampai selama-lamanya. Akan ada perpisahan untuk selama-lamanya, Bapak Ibu. Bagi yang setia, bagi yang hidupnya benar, bagi yang menjaga kekudusan dalam kehidupannya, dia akan menerima kehidupan yang kekal dalam kehidupannya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak taat, orang yang tidak setia, orang yang tidak menjaga kekudusan dalam kehidupannya, dia akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, dia akan masuk ke dalam penderitaan yang kekal, dan disitulah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saya mau sampaikan, ada perpisahan yang kekal dalam kehidupan ini. Suami dengan istri, akan berpisah, kalau suami dan istri tidak menjaga kekudusan dalam kehidupannya. tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus menjaga kekudusan dalam kehidupan kita, agar suami dan istri dapat bersama-sama masuk dalam kerajaan surga, agar keluarga-keluarga Kristen bersama dengan anak-anak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Yang kedua, dari pembacaan tentang perumpamaan pukat ini, apa yang kita dapatkan? Yang kedua yang saya pelajari, kita tidak punya andil atau hak apapun, untuk menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu, kita tidak punya andil, kita tidak punya hak untuk berbicara, kita tidak punya kuasa untuk berbicara, bagi yang hidupnya benar, bagi yang menjaga kekudusan dalam kehidupannya, dia akan menerima kehidupan yang kekal, sedangkan dia, tetapi sebaliknya, kita tidak punya kuasa, kita tidak punya hak untuk berbicara, yang ada, kita hanya berada di dalam taksa pengadilan Tuhan, dan kita akan disidang, dan kita akan dihakimi, menurut perbuatan kita selama kita hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sampai selama-lamanya. Kita harus hidup kudus di dalam kehidupan kita ini, selagi masih ada kesempatan, kita harus menjalani kehidupan kita dengan kudus. Saya percaya, di dalam dunia ini, tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sekali lagi saya katakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Setiap orang pasti pernah merasakan kekecewaan dalam kehidupannya, setiap orang pasti pernah merasakan sakit hati dalam kehidupannya. Tapi saya mau bilang, selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kalau saya bertanya, apakah mau masuk surga? Saya yakin, jawaban kita semuanya, saya mau masuk surga. Amin. Yang ketiga, apa yang kita dapatkan dari pembacaan tentang perumpamaan pukat ini? Yang ketiga, setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Setiap perbuatan Bapak Ibu harus kita pertanggungjawabkan, baik yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tapi saya mau bilang, bahwa selagi masih ada kesempatan, ini waktunya. Karena penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Pelayan-pelayan akan dihakimi terlebih dahulu. Hamba-hamba Tuhan akan dihakimi terlebih dahulu. Semuanya dimulai dari rumah Tuhan. Tapi pada saat siang hari ini, saya mau bilang, bahwa masih ada kesempatan buat kita untuk memperbaiki kehidupan ini. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu. Tidak ada. Jatuh bangun dalam kehidupan kita sering. Oleh sebab itu pada hari ini, ketika saya merenungkan firman ini, tentang perumpamaan pukat ini, bahwa dikumpulkan, lalu dipisahkan. Lalu para malaikat akan memisahkan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang setia, dan mana yang tidak setia. Oleh sebab itu, kita perlu merenungkan. Janganlah sampai sia-sia dalam kehidupan kita. Janganlah pelayanan kita menjadi sia-sia. Janganlah semuanya menjadi sia-sia. Arti kata sia-sia yang saya maksudkan adalah, ketika kita rajin melayani, rajin berdoa, kita berbahasa roh, bahkan bernubuan, bahkan mendapatkan penglihatan, tahu-tahunya tidak masuk surga juga. Itu namanya sia-sia Bapak Ibu. Karena Alkitab itu juga berkata, saya mau bilang lagi, jika orang benar hampir-hampir tidak selamat, bagaimana dengan orang fasik bayangkan, orang benar saja hampir tidak selamat. Dan pada saat siang hari ini, saya mau sampaikan kepada kita semua, bahwa masih ada Tuhan, yang memberikan kesempatan kepada kita. Dan yang keempat, orang jahat, dilemparkan ke dalam api. Tidak ada tempat bagi orang yang jahat, di dalam kerajaan surga. Orang jahat tempatnya di neraka. Karena Alkitab berkata, bahwa dipisahkan, orang jahat dilemparkan ke dalam api. Bapak Ibu pada saat siang hari ini, saya mau bilang, kita harus merenungkan, kalau kita akan dikumpulkan, lalu kita akan dipisahkan. Oleh sebab itu, kita harus dapat menjaga kehidupan kita. Amin. Sama-sama bilang, saya pasti masuk surga. Mau masuk surga, lakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat siang hari ini, sama-sama kita perbaiki kehidupan kita. Jemaat perbaiki hidupmu, pendeta perbaiki hidupmu, pelayan-pelayan perbaiki hidupmu, agar kelak, layak, masuk dalam kerajaan surga. Amin. Dan pada saat ini, saya mau bilang, sadarlah dalam kehidupan ini. Jika mau selamat, sama-sama kita harus sadar. Amin. Dan kita akan berdoa, Bapak Ibu. Dan saya akan berdoa buat kita pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasihmu, untuk anugerahmu, dalam kehidupan kami. Sebab Engkau begitu baik, terima kasih Tuhan buat semuanya. Ampuni setiap kesalahan yang kami buat, yang kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami. Dan pada saat siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, memohon pengampunan daripadamu ya Tuhan, agar kami layak menerima surgamu. Terima kasih untuk karuniamu, untuk penyertaan dan perlindunganmu, dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Tuhan Yesus, dan dengan lidah kami mengaku, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah Tuhan, dan hiburkanlah yang bersedih, karena Engkau adalah Tuhan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, dan pada saat siang hari ini, kami berdoa untuk ibu gembala kami, kiranya Tuhan kuasamu yang menyembuhkannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasamu besar, dan Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang berkuasa, selain daripada nama Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya, kuasamu yang menyembuhkan ibu gembala kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.